Seorang perempuan di Kebon Jeruk, Jakarta Barat tewas tertabrak kereta komuter lain dari arah stasiun Duri tujuan Tangerang. Sementara itu di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pengedara sepeda motor tewas setelah tertimpa mobil box pengangkut limbah medis. Seorang perempuan bernama Supriyatin tewas tertabrak kereta komuter lain di rel Pesing Garden pada Sabtu siang. Kecelakaan bermula saat korban berjalan kaki menyusuri rel menuju pasar untuk berbelanja. Saat kejadian perempuan 50 tahun ini diduga tidak mendengar datangnya kereta komuter lain dari arah stasiun Duri menuju Tangerang, meski petugas penjaga palang pintu kereta telah memberi peringatan. Setelah diidentifikasi oleh polisi, jenazah korban dibawa ke RSCM untuk di visu. Ke arah mana? Ke arah Tanggerang. Tanggerang. Peristua serupa juga terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah tertabrak kereta api Bima Jurusan Jakarta-Surabaya di perintasan kereta di Desa Keramat, Jegu, Kecamatan Taman Sidoarjo pada Jumat pagi. Kejadian ini terjadi saat korban yang bekerja sebagai karyawan minimarket menekat menerobos perintasan kereta api tak berpalang pintu. Jenazah korban kemudian dilarikan ke rumah sakit Siti Khodija Taman Sidoarjo. Sedangkan sepeda motornya dibawa ke Maposek Taman Sidoarjo. Yang dikendarai Saudara Putra Hazibuan berjalan dari arah selatan ke utara, tepat di TKP tertumbur atau tertabrak kereta Bima nomor 78B Jurusan Jakarta-Surabaya. Sementara di Banjarmasin, Kalimantan, selatan sebuah mobil boks berbuatan limbah medis terguling dan menimpa seorang pengendara sepeda motor pada Jumat sore. Akibatnya pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Truk terguling diduga akibat pengendara mobil hilang kendali saat berusaha menghindari mobil di depannya. Selain menelan korban jiwa, kejadian ini juga membuat sejumlah limbah medis tumpah ke jalan. Untuk kepentingan penyelidikan pengembudi mobil boks dibawa ke kantor polisi. Tim Liputan CNN Indonesia